Wanita iblis jelit tiga. Hui ingeri mendengar ancaman itu, serunya. Huh, jika benda itu tak kau kembalikan padaku, aku pun tidak sudi meninggalkan tempat ini dan mencuri kesempatan, tiba-tiba ia membalikan kepala. Astaga, apa yang dilihatnya benar, membuat tubuhnya mengjigil. Cepat-cepat ia pejamkan mat lagi. Keringat dingin membasai tubuhnya. Ternyata yang dilihatnya itu seorang manusia yang seram sekali. Manusia yang tak berpakaian, telentang di atas sebuah batu. Rambutnya terurai lepas tiada ikatan, memanjang beberapa meter. Mukanya penuh dengan gurat-gurat bekas luka. Dari batas perut ke bawah, dagingnya kecil sekali, hanya tinggal tulang terbungkus kulit. Tangan kirinya terkulai-lunglai. Hanya tangannya kanan yang masih dapat bergerak. Sedang menggengga M secari gambar peta dari kain sutra. Rupanya manusia seram itu sudah mengetahui ketakutan Hui Ing. Tiba-tiba ia menghela nafas, budak perempuan, jangan takut. 45 tahun yang lalu, aku pun serupa cantiknya seperti kau. Mungkin masih lebih cantik dari kau. Entah berapa puluh pemuda yang menyembah di bawah telapak kakiku. Hui Ing kicop-kicopkan matanya. Walaupun masih takut, tetapi diberanikan juga untuk bertanya, benarkah itu? Manusia seram berambut panjang itu marah. Masakan aku bohong padamu tiba-tiba nadanya agak lembut lagi. Ah, memang kalau ditilik dari wajahku yang ngeri saat ini, jangankan kau. Tetapi setiap orang pun tentu tak percaya pada keteranganku. Tetapi apa yang aku katakan itu, memang benar-benar kenyataan. Ia berhenti sejenak merenung. Rupanya ia terkenang akan peristiwa lama yang menyedihkan. Ia mengelah nafas, ujarnya, tetapi apakah bedanya orang yang cantik dan buruk itu? Bukankah setelah mati, tengkoraksi cantik dan tengkoraksi buruk tak ada bedanya? Karena orang makin lama makin remah, timbulahnya Li Hui Ing untuk bertanya, mengapa lociampuai berada di liang neraka ini? Ah, betapa kasihan lociampuai tinggal di tempat selembab ini se-MPAI berpuluh tahun? Tiba-tiba manusia seram itu tertawa dingin. Aku telah dicelakai orang. Tubuhku ditabur obat racun yang membuat tulang dan kulit-kulitku menyusut kecil. Lalu aku dilempar ke dalam liang neraka sini. Aku menderita kesakitan paling sengsara yang pernah dialami manusia. Tetapi orang yang mencelakai aku itu, telah kubunuh. Jika aku tidak lumpuh, hektometer, entah berapa banyak jiwa yang akan kubunuh. Dalam kegelapan, Hui Ing melihat betapa tajam mata manusia seram itu memancarkan cahaya berapi-api. Api dendam kesumat kepada musuh-musuhnya. Tiba-tiba manusia seram itu menghela nafas, mengapa dulu-dulu kau tak datang kemari? Hui Ing terkesiap, sahutnya, liang goa ini berada di pusar gunung, jarang orang mengetahui. Dan lagi kami pun tak tahu kalau di sini terdapat penghuninya. Tiba-tiba manusia seram itu mengangkat tangan kanannya yang memegang gambar peta lalu mendorong pada dinding batu di belakangnya. Krek, dinding itu pun terbuka sebuah lubang. Cahayanya bintang-bintang di langit, menerobos masuk hingga liang itu tampak agak terang. Hui Ing berpaling. Dilihatnya Siula M terlentang di tanah dengan tangan mendekat muka. Di ayam-diam Hui Ing heran dan kagum, manusia seram itu hanya mempunyai sebuah lengan yang dapat bergerak, tetapi ilmu tutukannya luar biasa hebatnya. Dapat menutup cepat sekali dan mengarah jalan darah agar orang itu roboh menurut yang dikehendakinya. Manusia seram itu memandang ke langit, ujarnya, saat sudah lewat tengah malaem. Beberapa jam lagi sudah terang tanah. Jika kalian datang ke sini beberapa tahun yang lalu, betisku belum hilang dagingnya, alangkah baiknya. Tetapi sekarang, sudah terlambat. Sekalipun aku masih dapat bertahan hidup beberapa bulan, tetapi sudah tidak berguna. Hui Ing tidak mengerti apa yang dituturkan manusia aneh itu, namun ia tetap terharu. Tiba-tiba terdengar suara Mie manggil, Mama. Manusia aneh itu menghela nafas, serunya, oh, kau sudah pulang? Eh, 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 lociampu Mie mempunyai seorang putri juga tanya Hui Ing manusia aneh tertawa, hektometer, benar. Apakah kau hendak berkenalan dengannya? Diayam-diayam Hui Ing tak percaya bahwa seorang gadis mampu masuk keluar ke tempat yang sedemikian berbahayanya itu. Namun ia tertawa, sudah tentu aku senang sekali berkenalan dengan putri lociampu Mie. Manusia berambut panjang yang ternyata seorang wanita itu segera lambaikan tangannya ke lobang goa dan serempak dengan itu menggelindinglah dua butir buah li, lalu seekor burung nuri menyelingap masuk. Hui Ing terkejut. Seumur hidup belum pernah ia melihat seekor burung nuri sebesar itu. Sifat kanak-kanaknya timbul, di elus-elusnya burung itu. Itulah puteriku, kau suka tanya wanita aneh. Seekor burung yang bagus sekali, lociampu tentu menggunakan waktu lama untuk mengajarinya. Sejak dilemparkan ke dalam liang neraka ini, hanya dialah yang menjadi kawanku. Ah, jika tak ada dia, mungkin aku sudah mati kelaparan di sini. Tiba-tiba Hui Ing teringat akan Suheng yang masih menggeletak tak berkutik. Ia miim beranikan diri berkata, kami berdua telah dikejar musuh hingga kesalahan masuk ke sini. Kami tak miim punya permusuhan apa-apa dengan lociampu E, entah. Maksudmu agar ku buka jalan darah budak laki-laki itu, bukan tukah si wanita aneh? Lociampu E seorang sakti, masakan kami dapat lolos kata Hui Ing miimang, sahut si wanita aneh. Kecuali aku merelakan kau pergi, jangan harap kau bisa tinggalkan tempat ini. Ia segera melambah ikan tangan kanannya ke arah Siula M. Terdengar Siula M menghela nafas dan menggeliat bangun. Melihat sumuainya tidak kurang sesuatu, bernapas lega. Kemudian berpaling ke arah wanita aneh yang berbaring di pembaringan, ia kaget tetapi cepat ia tindas perasaannya. Wanita aneh itu menyapukan pandangannya kepada kedua muda mudi, Tanyanya, apakah kalian masih ingin tinggalkan liang neraka ini? Maaf, aku tidak mengerti maksud Lociampu E, sahut Siula M. Wanita aneh itu tertawa seram, jika ingin tinggalkan tempat celaka ini harus meluluskan sebuah permintaanku. Jika tidak, kalian harus tinggal di sini seumur hidup. Setelah aku hampir mati, sebelumnya hendak aku remukan dulu jalan darah kalian yang penting agar serupa denganku. Akanku suruh si Nuri untuk mencarikan makan sampai akhir hidup kalian. Siula M. Ngeri mendengarnya, namun dipaksakan juga untuk menyahut, entah apa yang hendak Lociampu E perintahkan pada kami. Tiba-tiba si wanita aneh berganti nada seram, sebenarnya juga bukan hal yang sukar asal kalian bersungguh-sungguh melaksanakan. Tentu dapat, ia mengangkat gambar peta, serunya pula, akan kutukar robot yang hendakku suruh cari itu, dengan gambar peta ini. Mana bisa? Peta itu adalah milik ayahku teriak. Hwiing wanita aneh itu tertawa mengekeh, serunya, apa? Peta. Telaga darah itu milik ayahmu. Entah miliknya atau bukan aku kurang jelas. Tetapi ayah lah yang memberikannya kepadaku dan suruh memberikannya pada seseorang. Baik. Karena kau segan kehilangan peta itu, tinggallah di sini seumur hidup seru si wanita. Hwiing terkesiap, caramu mima KSA dengan kekerasan itu, sungguh tidak memuaskan hatiku. Wanita aneh tertawa, jika kau bicara seperti ini ketika aku masih segar, walaupun nyawamu rangkap sepuluh, tentu akan kuhancurkan semua. Setelah beberapa tahun dijebloskan di sini, watak berangasanku banyak berkurang. Nah, katakanlah, dengan care bagaimana kau dapat puas? Si Hula M. tahu bahwa wanita berwajah seram itu sakti sekali. Jika sumuainya sampai kesalahan omong, tentu akan celaka. Buru-buru ia nyeletuk, lociampuai mau tukar peta itu dengan obat yang kami cari. Tetapi lebih dulu harap ceritakan asal-usul peta itu agar kami tak dapat ditipu orang. Wanita aneh itu merenung sejenak lalu katanya, dalam dunia persilatan dewasa ini, memang sedikit sekali orang yang tahu tentang riwayat peta ini. Dan lagi menilik usia dan kepandayan kalian sekarang ini, sekalipun memiliki peta itu juga tiada gunanya. Malah-malah akan mendatangkan bencana padamu. Makin berat dugaan Si Hula M. bahwa kematian kedua gurunya itu akibat menyimpan peta itu. Keinginannya untuk mengetahui riwayat peta makin besar. Dengan care membuat panas hati, Si Hula M. berseru, sebuah gambar peta dari sutra yang sudah kusam begitu, masakan begitu berharga dipertaruhkan dengan jiwa. Wanita aneh tertawa, kau tahu apa, budak. Dahulu itu peta dibuat oleh seorang tabib sakti lohian bergelar Sinih Tansu, tabib sakti ahli pembuat pil. Peta itu merupakan tempat penyimpanannya resep-resep dan obat-obat mukjijat. Selain itu juga dua batang rumput ajaib, permata mustika yang tak terhitung banyaknya. Tabib lohon itu selain pandai ilmu obat-obat ampun memiliki ilmu silat yang sakti. Tetapi tabib itu seorang manusia aneh. Dia tak mau berjumpa dengan orang. Entah sudah banyak tokoh-tokoh persilatan yang berusaha hendak menjumpainya, selalu gagal. Konon kabarnya tabib itu sudah meninggal dan peta pusaka itu diberikan kepada salah seorang ahli waris muridnya. Tetapi kabar itu tak benar. Karena seumur hidup dia tak pernah menerima murid secara resmi. Orang yang disebut sebagai muridnya itu hanya secara kebetulan berjumpa dengan dia dan tinggal bersamanya selama tiga hari. Sekalipun dalam waktu sesingkat itu, orang itu telah mendapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berharga. Walaupun hanya sepersepuluh dari kepandayan si tabib, tetapi sudah membuatnya sejajar dengan tokoh-tokoh persilatan yang berilmu tinggi. Ah, masakah di dunia terdapat manusia yang sedemikian saktinya seru siulaem? Wanita aneh menghela nafas, ujarnya, yang hendakku suruh kalian lakukan jalan mencari orang yang dianggap sebagai ahli waris tabib itu. Tukarkan peta ini dengan obat kiyu choan siokabeng sengkisan. Kiyu choan siokabeng sengkisan artinya obat penyembuh nyawa dan pemulih daging. Huying tak berani mi beri jawaban. Di pandangnya siulaem. Siulaem tampak merenung. Dia tahu bahwa menolak perintah wanita itu, berarti mati. Namun meluluskan, pun berat. Peta itu adalah pemberian suhunya supaya diserahkan pada si tukang pancing lim chen siu. Kembali wanita aneh itu tertawa rawan, jika kalian dapat mencarikan obat itu sehingga aku bisa sembuh, sudah tentu takkan ku lupakan budimu begitu saja. Akanku beri tiga maca emilmu kesaktian yang kumiliki. Cukup kalian. Mi MPL ajari tujuh bagian saja, kalian tentu sukar menemui tandingan lagi. Seumur hidup aku belum pernah mi minta pertolongan orang seperti saat ini. Mau atau tidak kalian mim bantu aku, supaya kalian pertimbangkan habis berkata wanita itu lalu pejamkan mata. Siulaem berpaling kepada semua airnya. Karena wanita itu berada di dekatnya, mereka tak leluasa berunding dengan mulut. Apa boleh buat? Mereka menggunakan isyarat kerutan dahi dan wajah. Setelah merenung beberapa waktu, akhirnya hui ing menghela nafas perlahan. Ah, bagaimana ini? Ayah telah perintahkan aku supaya menyerahkan pada si tukang pancing. Jika tak kulaksanakan, ayah tentu marah. Ah, sukar nih. Tiba-tiba wanita aneh itu mi mbuka matu dan mi mandang keluar, hari sudah terang, sebentar tentu sudah terang tanah. Tubuhku yang kena racun ini tak boleh terkena sinar matahari. Sekali kena, racun itu akan menjelar keras, tubuhku akan cair jadi air. Begini sajalah, akhirnya siulaem berseru, biar aku tinggal di sini sebagai tanggungan. Lo ciampu berikan peta itu kepada semua aiku. Begitu semua aiku sudah berhasil menemui Tiki Cugan Lengpo dan menukarkan dengan kiu cawan es yok beng sengkisan, barulah lo ciampu lepaskan kami. Mamah, mamah, hari sudah pagi, hari sudah pagi tiba-tiba burung nuri berteriak dan terbang keluar dari lubang goa-gawa. Tiba-tiba wanita aneh itu mencengkerah em tubuh siulem dan diangkatnya ke atas, Daripada kau yang tinggal di sini, aku lebih suka semua aimu yang berada di sini. Paling lama aku hanya dapat bertahan tiga bulan lagi. Jika dalam tiga bulan kau tak kembali mim bawa obat itu, tulang belulang semua aimu akan kurusak agar dia tetap mengawani aku seumur hidup di sini. Sebelum siulem sempat bicara, tahu-tahu ia telah dilempar keluar. Huh! Ia dikejutkan oleh air yang mencurah ke kepalanya. Ternyata saat itu ia berada di bawah sebuah air terjun. Goa tadi terjadi karena lubang yang dibuat oleh curahan air terjun yang beratus-ratus tahun lamanya. Tiba-tiba wanita itu berseru dari lubang goa, Tiki Cugan Lengpo itu tinggal di tapal batas Kiyangsi dan Kanglam di gunung Kiyo Kiyongsan. Mudah sekali menukarkan peta itu dengan obat yang ku perlukan. Karena dia memang butuh sekali akan peta itu. Tetapi ingat, jangan sekali-kali kau mengatakan bahwa aku yang memerlukan obat itu. Kalau dia sampai tahu hal itu, kau tentu dibunuhnya. Nah, ingatlah, kau hanya mimpunyai waktu tiga bulan. Dapat tidaknya kau menepati janji, tergantung dari berapa nilai tanggung jawabmu atas keselamatan sumo aimu ini. Tiba-tiba Siulai merasakan tubuhnya didorong oleh serangkum tenaga dan biu-ur. Ia jatuh ke dalam kolam air. Buru-buru ia berenang naik ke tepian. Petapu Saka disimpannya, setelah beberapa saat terlongong-longong Mi Mandang ke liang goa yang berisi sumo aimu itu segera ia kuatkan hati dan angkat kaki. Entah berapa lama ia menyusuri di dalam lembah itu, tiba-tiba mendengar suara orang Mi lengking di udara, matahari sudah keluar, matahari sudah keluar. Ketika Mi Mandang ke atas, ah, ternyata burung Nuri piaraan si nenek berwajah serah M. Rupanya burung itu sengaja menunjukkan jalan. Akhirnya menjelang tengah hari, dapatlah ia keluar dari lembah. Tiba di mulut lembah, burung Nuri itu pun tiba-tiba terbang masuk ke dalam lembah itu. Siula M terlongong-longong mengantarkan kepergian burung Nuri berparuh merah itu. Apa yang dialami selama beberapa hari itu? Apa yang dialami selama beberapa hari ini, benar-benar tak mudah dilupakan. Kini ia hanya diberi waktu tiga bulan. Apabila ia gagal mendapatkan obat itu, sumo aimnya tentu dibunuh si nenek. Dan kini harus menjaga peta itu baik-baik. Teringat akan peta, seketika timbulah keinginannya untuk melihat. Benarkah peta itu sedemikian hebat nilainya? Segera ia mencari beristirahat. Peta pun dikeluarkan. Di bawah sinar matahari, peta itu tampak jelas. Tetapi gambar-gambar yang tertera di situ berbeda sekali dengan peta kebanyakan. Tutup kulit peta itu dilumuri darah merah, sehingga menimbulkan kesan yang menyeramkan. Di dalamnya terdapat banyak garis-garis warna hitam yang melingkar-lingkar macam em sarang labah-labah. Ada yang gurah sannya tebal, ada yang tipis. Di tengah-tengah lingkaran garis itu terdapat sebuah titik warna putih yang menonjoel, diberi dua baris tulisan berbunyi. Mustika tiga jaman, pil lima racun, angin jahat barah api, rahasia sepanjang masa. Tak boleh sembarang ambil. Siapa lancang masuk ke telaga darah, pasti hancur binasa tiadat cera. Beberapa jenak siulayami mandang peta itu dan merenungkan bunyi tulisannya. Ia masih meragukan kebenaran isi tulisan itu. Disimpannya lagi peta itu, lalu ia meneruskan perjalanan. Dengan menggunakan ilmu lari cepat, dapatlah dalam beberapa hari saja ia tiba di kaki gunung Kiyo Kiyongsan. Gunung itu merupakan sebuah pegunungan yang luas dan tinggi. Siula M. termangu. Kemanakah ia harus mencari tempat tinggal si tabib di daerah pegunungan yang seluas itu? Pengah ia bersangsi, tiba-tiba ia melihat seekor burung bangau besar terbang menggondol seekor ular. Serentak timbul pikirannya. Ia beli segelung tali dan kain putih. Ternyata ia hendak membuat sebuah layang-layang. Layang-layang itu ditulis beberapa huruf yang artinya, mohon berjumpa dengan tikicu. Layang-layang itu dinaikan sampai tinggi ke udara. Ujung tali diikat pada sebatang pohon. Dari tempat seluas beberapa li, tentulah terlihat jelas. Tetapi menunggu sampai setengah hari, belum juga ia melihat seseorang. Bahkan sampai matahari terbena M. Malam pun tiba. Siula M. tidak putus asa. Dicobanya kera kedua, mim buat api unggun. Di sinari api unggun layang-layang itu tampak jelas di malah M. hari. Itu pun gagal. Ketika berputar diri, ia tersentak kaget. Beberapa langkah di belakangnya ternyata muncul si darah baju putih. Darah yang dijumpai di rumah suhunya tempoh hari. Sama sekali ia tak mendengar suara kedatangan darah itu. Walaupun sudah pernah berjumpa beberapa kali, namun malam itu karena jaraknya dekat dan diterangi api unggun, Siula M. kesima melihat kecantikan si darah yang menonjoel. Rupanya darah itu tahu dipandang dengan lekat, tetapi ia tak mim buat reaksi apa-apa. Beberapa saat kemudian ia pun balas menatap wajah Siula M. Yang ditatap gelagapan tersipu, buru-buru ia mim beri hormat. Atas pertolongan Nona di Coyangping itu, aku mengaturkan terima kasih. Darah itu tertawa. Tetapi apa maksud Nona selalu mengikuti perjalananku selama ini tanya Siula M. pula. Si darah alihkan pandangan ke sebuah batu karang, serunya dingin, selagi api masih menyala, lekas kasret mayat-mayat itu dan lempar ke dalam api. Terkejut Siula M. saat melihat mayat lelaki berpakaian ringkas tergeletak di tepi karang. Ternyata orang itu tertutup jalan darahnya dan nyawanya putus. Menilik tubuhnya yang masih hangat, terang belum lama matinya. Segera ia Mi lakukan perintah Nona itu. Untuk kesekian kali, Nona telah menolongku. Dan Nona selalu ikuti jejaku. Apa maksud Nona sebenarnya? Memang kuakui, jika Nona mau tentu mudah Mi bunuhku. Sahut si darah dingin, sebenarnya aku pun tak sesungguhnya hendak Mi lepas Budi padamu. Tak perlu berterima kasih kepadaku. Karena gurumu Ciu Bwe dahulu pernah sekali menolong orangtuaku, maka aku hendak Mi malas Budi kepada murid atau anak perempuannya. Malam ini adalah yang terakhir kalinya aku menolongmu. Lain kali jika berjumpa mungkin kau ku bunuh habis itu darah berputar diri dan berlalu. Si Ulayan Mi mandang bayangan darah itu dengan berbagai kesan, Ia darah cantik, umurnya mungkin tujuh belasan tahun, tapi dingin. Pengah termenung-menung, tiba-tiba di udara terdengar suara tertawa di udara. Mendengar itu si darah cepatkan langkah. Dua-tiga kali berlompat ia sudah lenyap dalam hutan. Si Ulam pun hendak bersembunyi tetapi sudah terlambat. Orang itu cepat sekali sudah muncul di samping Si Ula M. Seorang kakek kurus yang berlari-lari dengan Mi bawa sebatang tongkat. Walaupun sudah tua tetapi gerakannya masih gesit sekali. Kakek itu Mi mandang Si Ulam dengan berkilat-kilat. Tiba-tiba kakek itu tekankan tongkatnya ke tanah dan tahu-tahu tubuhnya melambung ke udara. Ia melayang Mi lampaui kepala Si Ula M. terus meluncur ke tempat api unggun. Dengan tongkatnya ia mengungkit mayat yang dilempar ke api oleh Si Ula M. tadi, terus dilemparkan dua tumbak jauhnya. Siapakah yang dibakar ini serunya dengan dingin? Si Ula M. tahu atas kesaktian si kakek. Tiba-tiba terkilas sesuatu pada pikirannya. Ia tertawa, Apa lociampu ini gan lociampu? Benar, memang aku gan lengpo yang kau cari sahut orang tua itu. Wampu sudah lama mengagumi lociampu. Maka jauh-jauh ku perlakukan berkunjung kemari untuk menemui lociampu. Tikicu gang lengpo Mi mandang layang-layang kain yang dibuat Si Ula M. Ia tertawa dingin, pintar juga akalmu itu. Tetapi apakah maksudmu mi ngadangku katanya congkak? Gan lociampu tentulah seorang sakti, maka wampu sengaja bawa benda pusaka ke sini. Apakah benda itu hendak kau haturkan padaku tanya gan lengpo dingin? Lociampu menduga tepat. Seumur hidup aku hanya memberi pada orang. Tak pernah menerima pemberion orang serunya marah. Si Ula M. tertawa, Ah ah ah, janganlah lociampu buru-buru menolak. Mungkin benda itu adalah benda yang lociampu eida emidamkan. Apa? Segala ratnamutu manika embagiku hanya seperti batu biasa. Rasanya tiada benda di dunia yang dapat menarik hatiku serusi tabib itu dengan murka. Janganlah lociampu buru-buru mi ngatakan begitu. Benda ini benar-benar tiada tandingannya di dunia. Sekalipun tiada keduanya di dunia, tetapi jangan harap dapat menggerakkan hatiku, berdengus gan lengpo. Kau berani datang kemari tentu sudah tahu peraturanku. Bahwa sekeliling sepuluh li luasnya tak boleh sembarangan melukai orang. Si ula em tertawa tawar, Maaf, wampu belum pernah dengar hal pantangan lociampu itu. Gan lengpo tertawa dingin, Orang kenal aku, tentu tahu tentang laranganku itu. Kau tak tahu berarti kau mi mandang rendah padaku. Dan dengan berani melukai orang, kau tentu mi punya kepandaian sakti. Nah, aku minta pelajaranmu beberapa jurus dulu baru nanti kita bicara lagi. Wut, gan lengpo menutup kata-katanya, dengan mi layangkan tongkat ke kepala si ula em. Si ula em terkejut sekali. Walaupun enak saja si tabib menggerakkan tongkat, tetapi kerasnya bukan main. Menimbulkan deru angin yang dasyat. Si ula em cepat menghindar ke samping. Ia tertawa gelak-gelak, Aha, orang persilatan mengagumi Tiki Chu sebagai tokoh yang mempunyai kelebihan. Tetapi ternyata apa yang aku saksikan tidaklah seperti yang disohorkan. Sungguh kecewa sekali. Tahu begini tak perlu jauh-jauh aku datang kemari menemuinya. Gan lengpo tertawa gelak, di daerah tempat tinggalku kau berani mi membunuh orang, mengapa masih berani banyak mulut? Dia em-dia em si ula em menimang. Orang itu dibunuh si darah baju putih. Jika ia dapat mengadu gan lengpo dengan si darah baju putih, bukankah ia dapat mi lenyapkan seorang musuh yang tangguh seperti darah itu? Tapi ia teringat betapa darah itu telah menyelamatkan jiwanya. Tidakkah suatu perbuatan rendah jika mi balas budi orang dengan kejahatan? Serentak ia mendapat akal, sahutnya, benda yang ku berikan pada lociampu ini, menimbulkan nafsu orang untuk memilikinya. Untuk menjaganya terpaksa mi membunuhnya, jikalau lociampu tak menerima, aku tidak mi maka es adan aku pergi dari sini. Hektometer, kau kata mencari aku dan malah berani melanggar laranganku mi membunuh orang. Jangan harap bisa pergi dari sini semau mu dengus gan lengpo. Si ula em sadar, tidak mungkin ia dapat melawan tabib itu. Jika terlibat lama dalam percakapan dan timbulkan kemarahan tabib itu, ia khawatir akan menderita bencana. Pernahkah lociampu mendengar tentang peta telaga darah tanyanya dengan nada bersungguh? Mendengar itu gan lengpo tercengang. Apa? Kau mendapatkan peta telaga darah teriaknya kaget. Si ula em tersenyum simpul, kedatanganku kemari adalah hendak menukarkan peta pusaka itu dengan pil buatan lociampu. Entah girang entah kaget, gan lengpo hanya mengangguk-angguk kepala saja dan mengigau perlahan, benar, di dalam dunia hanya benda itu yang dapat menggerakkan hatiku. Melihat reaksi si tabib yang sedemikian hebat, diam dia em si ula em mengakui kebenaran kata-kata si wanita serah em. Aku seorang anak yang kurang pengalaman. Walaupun mendapat peta itu tetapi tak gunanya. Maka kupikir lebih baik kutukarkan dengan beberapa macam pil buatan lociampu yang sakti katanya lebih lanjut. Tampaknya si tabib sudah tenang kembali. Ia tertawa, di sini bukan tempat bicara. Jika kau suka, mari kita omong-omong dalam pondoku. Si ula em menerima ajakan itu. Sebelumnya lebih dulu si tabib memutus layang-layang tali, si ula em ikut tabib panah itu masuk ke dalam sebuah lembah. Saat itu rembulan sudah mendaki puncak gunung. Sekonyong-konyong gan lengpo berhenti dan berkata, tempat tinggalku di belakang tikungan itu. Ketika melalui dua buah tikungan gunung, tibalah mereka di sebuah telaga kecil. Di atas telaga itu terapung dua pondok, itulah tempatku, di atas air kata si tabib. Mi mandang ke lereng puncak, si ula em melihat kurang lebih 200 kolam air, dilingkari oleh beratus-ratus saluran air yang mencurah ke bawah karang. Kero menyalurkan air diatur sedemikian rupa sehingga air tetap mengalir ke bawah. Sebuah jalan batu pandak menjulur masuk ke tengah telaga. Si tabib melangkah ke jalanan batu itu lalu mim bungkuk dan masukkan tangannya ke dalam air. Tiba-tiba salah satu pondok yang kecil meluncur ke arah si tabib. Kiranya di bawah jalanan batu itu dipasang tali yang menyambung ke pondok kayu. Berkata si tabib dengan bangga, untuk mim buat pil, terpaksa aku tinggal di sini selama dua puluhan tahun. Air telaga ini berasal dari sumber air dingin di perut gunung dan cairan salju beratus tahun umurnya. Air itu paling cocok untuk pembuatan pil. Karena itu terpaksa aku buat dua buah pondok terapung. Si Ulaem mimuji keahlian orang. Setelah diajak masuk pondok terapung, si tabib lalu mim buka daun jendelanya. Tiba-tiba pondok itu mi luncur ke tengah telaga lagi. Kembali si Ulaem harus mimuji kepandayan tabib itu merencanakan pondok terapung yang indah dan praktis. Di dalam pondok terdapat lukisan-lukisan dari pelukis-pelukis ternama. Caranya mengatur hiasan dan alat-alat dalam pondok itu menimbulkan kesan yang menggeirahkan hati orang. Gan Leng po senang mendapat pujian tamunya. Ia mengatakan bahwa tempat pembuatan pil dilakukan di pondok terapung yang lebih besar itu. Selain seorang kacung, tak pernah orang luar masuk ke pondok terapung itu. Tetapi malem ini kuadakan pengecualian untukmu. Mari kita lihat-lihat kesana, katanya. Ah, jika itu suatu tempat rahasia, lebih baik aku tak kesana, si Ulaem sungkan. Kawannya benar, anak muda. Banyak orang ingin sekali melihat tempat pembuatan pil tapi sia-sia. Sebaliknya kuajak kau, malah menempik. Benar-benar baru pertama kali ini aku berjumpa dengan orang seperti kau, kata si Tabib. Akhirnya si Ulaem terpaksa mau. Si Tabib segera ajak si Ulaem melangkah ke dalam pondok terapung yang besar. Sebuah tungku besar dengan sebuah kuali besar di ruang tengah, di samping tungku itu duduk seorang pemuda cakap berumur 20-an tahun. Rupanya pemuda itu asyik mi mandang kuali, hingga kedatangan kedua orang itu tak diketahuinya. Gan Lengpo menghampiri dan melongokak ke kuali. Tiba-tiba ia mi buka lubang angin tungku. Seketika api pun terdah. Pemuda itu mi mandang sejenak pada si Ulaem lalu mi langkah ke sudut ruang. Gan Lengpo silahkan tamu duduk. Tak berapa lama si pemuda cakap keluar mi mbawa nampan dari batu pualam putih. Dari sinar lampu yang dibawa pemuda itu, si Ulaem mi lihat dia pemuda beroman cakap dan gagah. Hanya sayang agak ketolol-tololan. Si Ulaem berterima kasih tetapi pemuda itu hanya tersenyum. Gan Lengpo menghela nafas dan menunjuk pada pemuda itu, anak itu telah menunggu pembuatan pil selama 13 tahun. Dia mi impunyai tulang bagus. Sayang dia bisutuli. Si Ulaem terkejut, ia mengatakan bukan kasih tabib berkepandaian sakti untuk mengobati segala maca em penghakit. Gan Lengpo menghela nafas, obat tak dapat melawan takdir. Andai kata anak itu sembuh, dia tentu menjadi seorang tunas persilatan yang cemerlang. Ah, sayang, sayang. Mi mandang ke sebelah muka, si Ulaem mi lihat pemuda bisu itu tengah duduk menunggu tungku. Sebentar-sebentar mi mandang Gan Lengpo dan si Ulaem dengan tersenyum-senyum. Melihat itu makin teimbul rasa kasihan si Ulaem. Ia mendesak mengapa si tabib tak mengobatinya. Gan Lengpo menghela nafas, untuk mengobati mimang masih ada harapan tetapi harus dengan ilmu tusuk jarum yang lihai serta ramuan obat-obat yang sukar dicari. Mengapa lo ciampu tak mau mencobanya desak si Ulaem pula? Ah, bukan aku tak mau. Dia telah mim bantu aku selama 13 tahun sejak dia berumur 6 tahun. Betapapun aku mim punya rasa kasihan. Tetapi, tetapi bagaimana? Cobalah kau lihat pada alisnya. Bukankah terdapat guratan maca M naga timbul ke atas? Itulah pertanda dari kekejaman yang ganas. Jika anak itu makin mim punya kesaktian, dia makin berbahaya. Aku tak dapat melawan takdir dan tak mau menimbulkan bencana. Oleh karena itu sampai sekarang aku belum mau mengobatinya. Tiba-tiba si Ulaem teringat akan sumuainya yang masih ditawan oleh si wanita seram. Dia hanya diberi waktu 3 bulan. Segera ia alihkan pembicaraan kepada pokok tujuannya. Mengeluarkan peta telaga darah, ia berkata, Ku dengar peta ini adalah ciptaan lohon lociampuwa. Itulah mendiang guruku, seorang manusia yang luar biasa. Ku dengar pula bahwa locianwipa adalah satu-satunya murid dari lo tai hiap. Maka dari jauh sengaja ku datang kemari karena perlu hendak menyerahkan peta pusaka ini kepada lociampuwa. Dengan harapan lociampuwa sudi menukarnya dengan sebotol pil ki ucoan ki sioka bengsan. Gan lengpo tertawa, peta telaga darah adalah benda peninggalan guruku. Bagaiku benda itu tak ternilai harganya. Apa artinya hanya sebotol pil ki ucoan seng ki siok bengsan? Akanku beri kau dua botol pil itu ditambah pula dengan sepuluh butir pil pemunah segala racun bik toktin es in kim tan. Serentak siula em berbangkit dan menyerahkan peta kepada si tabib, harap lociampuwa suka mi meriksa palsu tidaknya peta ini. Dengan hati-hati sekali gen lengpo menerima peta dan mi meriksanya, benar, benar, memang inilah peta telaga darah yang asli serunya dengan gemetar. Karena pembalasan pil sedang mencapai taraf penyelesaian, maaf, aku tak berani mengganggu tempel lociampuwa lebih lama dan segera hendak minta diri, kata siula em. Sebenarnya aku minta saudara tinggal beberapa hari di sini. Tetapi rupanya kau mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan. Baiklah tunggulah sebentar, kuambilkan obat itu segera ia masuk ke dalam kamar dan tak lama kemudian keluar mi bawa dua botol dari batu kumala serta sebuah dos berwarna kuning emas. Kedua botol ini berisi pil kiu caoan seng ki si ok beng san dan dos ini berisi sepuluh butir pil bitok tin sin kim tan. Untuk segala macam em racun, pil ini mujarab sekali. Harap kau pergunakan sebaik-baiknya. Setelah menerima obat itu, siula em pun segera minta diri. Gan Lengpo mengantar tamunya sampai jauh, kemudian Yami memberi petunjuk, lurus ke arah tenggara kira-kira 20 li, beloklah ke timur dan kau tentu keluar dari lembah ini. Maaf, aku tak dapat mengantar kau lebih jauh lagi. Siula em mengaturkan terima kasih dan segera lari menuruni gunung. Saat itu rembulan terang, angin berhembus perlahan. Dengan gunakan ilmu lari cepat, ia buru-buru hendak mencapai goa tempat kediamen wanita seram agar dapat membebaskan semua airnya. Berhenti sekonyong-konyongnya dikejutkan oleh bentakan yang dikenalnya sebagai suara si tabib Gan Lengpo. Ia pun segera hentikan langkah. Tabib itu mencekal tongkat dengan wajah merah mimara, tegurnya bengis, seumur hidup belum pernah aku ditipu orang. Tak kira malam ini aku kena diingusi seorang anak kemeron sore. Apa? Apakah peta telaga darah itu palsu? Siula em terkejut juga. Gan Lengpo tertawa dingin, aku percaya mataku belum lamur. Tak mudah untuk menipuku barang palsu. Siula em kaget. Mengapa dalam waktu beberapa saat saja sikap dan nada tabib itu berubah 180 derajat? Heran dibuatnya. Jika peta tidak palsu, mengapa lociampuan menyusul aku dan tampaknya marah? Apakah lociampuan menyesal karena mim beri obat kelewat banyak? Aku tak pernah menjelat ludahku sahut si tabib. Habis, apakah maksud lociampuan Siula em benar-benar heran? Gan Lengpo merenung sejenak, Ujarnya, kalau begitu apakah kau benar-benar tidak tahu? Tepat sekali Siula em menduga kemungkinan yang dialami tabib itu. Serunya, apakah peta itu hilang? Gan Lengpo tertawa gelak-gelak. Bukan saja peta tetapi orang itu pun mencuri beberapa botol obat. Diam-diam perhatian Siula em tertumpah si darah baju putih. Siapa yang mampu melakukan perbuatan itu kalau bukan darah yang mim punya ilmu tinggi? Selaka, apabila dia sampai marah kepada kupil pemberiannya ini tentu diambilnya kembali, pikir Siula em. Aku tak mau menimpakan kesalahan pada orang. Tetapi yang jelas, selama 20 tahun tinggal di pondok terapung itu tak pernah mengalami peristiwa semaca em ini. Maksud lociampuan menuduh aku bersekongkol dengan orang luar. Siula yang gelisah, namun ia masih berlaku setenang mungkin. Ia menanyakan bagaimana maksud tabib itu. Selama peristiwa ini belum jelas, terpaksa kau tak kuperbolahkan mi ninggalkan tempat ini, Gan Lengpo mendengus dingin. Apakah setahun lociampuan belum dapat menyelidiki peristiwa itu, aku pun harus tinggal selama setahun juga Siula em makin gelisah. Ya, selama belum terang, selama itu kau harus tinggal di pondok terapung. Kalau sampai 10 tahun, 10 tahun kau harus tinggal. Siula em terkejut. Namun ia tahu tabib itu terlalu sakti. Ia bukan lawannya. Akhirnya ia terpaksa menurut. Diam dia em ia akan merencakan jalan meloloskan diri. Gan Lengpo menghela nafas. Kupercaya tokoh-tokoh persilatan di daerah Kang Lam tentu jari kepadaku. Jelas pencuri peta dan obat itu tentu bukan tokoh dari sini. Kemungkinan dia tentu mengikuti jejakmu secara diam-diam. Kupercaya lociampuan tentu mengetahui sa MPAI di mana kepandaianku, kata Siula em. Ah, siapa tahu kepandaian orang. Mungkin kau masih menyembunyikan ilmu kepandaiannya yang istimewa. Jangan merendah, lociampuan, seru Siula em, jika lociampuan bersungguh-sungguh menyerang, mana aku sanggup bertahan sampai sepuluh jurus saja? Gan Lengpo ni maki pemuda itu di hati, hektometer, besar sekali omonganmu. Jika mau, dalam tiga jurus saja jiwamu tentu sudah melayang. Lociampuan mengatakan kemungkinan ada orang secara diam-diam mengikuti jejakku. Jika memang benar ada, mengapa tidak di tengah jalan ia menghadang aku? Pertanyaan Siula em itu membuat Gan Lengpo terkesiap. Akhirnya ia tertawa, kau pintar juga. Tetapi jangan khawatir. Apabila sudah aku bekuk pencurinya, dua botol lobat dan coba pemunah racun itu tentu ku beri kepadamu. Habis berkata ia terus angkat kaki. Siula em mengikuti ketika tiba di pondok napasnya terengah-engah, sedang tabib itu biasa saja. Tanpa menarik ujung tali pengikat pendek si tabib itu terus menyambar lengannya Siula em dan dibawa loncat ke atas pondok yang besar. Rupanya tabib itu mendapat firasat. Selama ia mengejar Siula em, di pondoknya telah terjadi sesuatu lagi. Hai sering tak menjeritlah Gan Lengpo ketika menyaksikan keadaan dalam ruang pondok. Pemuda bisu menggeletak di dekat tungku. Dan api tungku pun pada em. Gan Lengpo banting-banting kaki, habis, habislah seluruh jerih payahku selama sepuluhan tahun. Aku bersumpah tidak mau hidup sekolong langit dengan manusia itu. Menghadapi musuh yang lihai baiklah lociampu berlaku tenang, jangan bernafsu, kata Siula em yang simpat di atas kehilangan orang itu. Pada saat melihat tungku api pada em, wajah si tabib berubah menjadi suram sekali. Bahkan Siula em sempat memperhatikan beberapa tetes air metu telah menitik dari metu, tabib itu. Ia tahu betapa besar kedukaan yang diderita si tabib saat itu. Tiba-tiba Gan Lengpo meraung sekeras-kerasnya. Tongkat dihantamkan sampai lantai melesek. Di peluknya kuali pemasak obat itu erat-erat. Ia tertawa nyaring nadanya penuh denda em. Gan Lengpo sekonyong-konyong melempar kuali itu ke dalam telaga sekuatnya. Air telaga munkrat ke atas. Pondok terapung berguncang. Siul yang kaget dan membuat reaksi cepat. Ia loncat keluar pondok. Tapi betapa cepatnya masih kalah cepat dengan sambaran tenaga yang dilancarkan si tabib. Tubuhnya mi luncur tercebur ke dalam telaga. Untung ia pandai berenang. Cepat ia ke tepi telaga. Dilihatnya si tabib berlarian di atas air telaga sambil tertawa pedih. Siula em termangu-mangu menyaks ikan peristiwa yang tak terduga itu. Seorang tokoh persilatan yang sakti, tiba-tiba menjadi gila. Tiba-tiba ia teringat pada pemuda bisu yang masih tergeletak di dalam pondok terapung. Ia segera menuju ke situ. Ternyata pemuda bisu itu masih menggeletak tak sadarkan diri. Walaupun sudah dilepaskan ikatannya, ia masih belum siuman. Dan anehnya, siulem tak mengetahui luka apa yang menyebabkan pemuda bisu itu pingsan. Terpaksa ia duduk coba menolongnya dengan menyalurkan tenaga delaem. Tetapi usahanya itu pun tak berhasil. Siulem menghela nafas dan menyeka peluh di kepalanya. Pada saat ia mengangkat kepala. Kejutnya bukan kepalang. Ternyata entah kapan, si darah baju putih sudah berada di sebelahnya. Darah itu tertawar yang, aku telah gunakan ilmu tutup istimewa menutup jalan darahnya Fing Tiong dan Hang Eh di tubuh pemuda itu. Jangankan kau, sedang tokoh-tokoh persilatan yang lihai jangan harap dapat mengetahui rahasia tutukan ini. Siulem tenangkan goncangan hatinya, ujarnya, kalau begitu peta dan obat dari gan lengpo tentu kau yang mencurinya. Huh, mencuri? Aku toh mengambil benda yang berharga sahut si darah. Kuali yang dibuat mi masak obat itu, kau juga yang mi madamkan apinya? Darah itu mengangguk. Ya, perlu apa kau tanya begitu mi lilit. Si darah berhenti sejenak, kerutkan dahi. Katanya pula, rupanya kau seorang yang baik hati. Hektometer, tetapi urusan di sini te yada sangkut pautnya dengan kau. Aku tak percaya kau akan membalaskan sakit hati orang buta itu. Siulem benar-benar tersinggung mendengar ucapan si darah. Serunya melantang, meskipun kepandaianku kalah dengan kau, tetapi aku tak takut kepadamu. Si darah tersenyum, dengan mi mandang mendiang Ciu Longhiong, aku tak mau bertengkar dengan kau. Lekaslah kau kembali ke Coh Yang Ping menemui sumo aimu. Kata-kata itu diucapkan dengan nada ramah. Tidak lagi sedingin seperti tadi. Dan memang Siulem segera teringat pada keselamatan sumo aimu. Buru-buru ia tinggalkan pondok. Si darah mi mandang bayangan pemuda itu dengan menghela nafas. Pada saat ia hendak mi manggilnya, tiba-tiba Siulem berputar diri. Meti mereka saling berpandangan. Bibir mereka yang bergerak-gerak hendak berkata, tiba-tiba ia tak dapat mi luncurkan kata-kata. Setelah beberapa saat kemudian, adalah si darah yang mi buka mulut lebih dulu, mengapa tak lekas pergi? Sebenarnya tadi si darah lah yang hendak mi manggil tetapi karena Siulem berpaling diri, darah itu batalkan kata-katanya. Pemuda itu seorang biasa. Jika kau tak mau menolongnya, janganlah melukainya lagi kata Siulem. Perlu apa kau pedulikan dia? Bagaimana kalau ku bunuh sekarang di hadapanmu? Mi bunuh orang yang sudah tak berdaya bukanlah perbuatan yang perwira dengu Siulem. Sekonyong-konyong si darah baju putih mi bungkukan badan dan menutup kepala si bisu. Bukan kepala kejut Siulem. Serentak ia loncat menerjang, menempar tangan si darah. Tetapi darah itu luar biasa cepatnya. Menutup kepala si bisu, kemudian menghindar sehingga tamparan Siulem luput. Mau apakah kau tegurnya? Siulem tertawa binal, menurut wajahmu secantik bunga, Orang tentu tak percaya kalau hatimu seganas ular berbisa habis berkata ia terus berputar tubuh dan mi langkah keluar. Tiba-tiba terdengar suara tertawa mi lengking nyaring. Kembalilah serangkum angin mendesis dan Siulem rasakan tubuhnya tertarik mundur. Siulem terkejut. Buru-buru ia salurkan darahnya. Ternyata tak kurang suatu apa. Cepat ia berpaling. Ah, ia terkejut ketika melihat seorang darah baju merah tegak di ambang pintu. Darah itu memegang sebatang hutim, kebut pertapaan. Rambutnya disanggul mirip dayang keratin, dadanya penuh berhias intan permetu yang berkilau-kilauan. Seorang darah yang cantik jelita. Menilik kemunculannya yang tak mengeluarkan suara sama sekali itu, Siulem menduga darah baju merah itu tentu tak kalah sakti dengan si darah baju putih. Dan ketika memandang pada si darah baju putih, ternyata darah itu berubah wajahnya. Darah baju merah tertawa mengikik, Saem Sumoai, kau sehat-sehat saja kan selama ini? Si darah baju putih menyahut dengan dingin, Terima kasih atas perhatian Ji Suci. Ternyata keduanya Suci dan Sumoai, tetapi sikap mereka tak saling ramah. Walaupun darah merah itu minyungging senyuman, tetapi senyum yang sinis. Dan walaupun si darah putih menyebut Suci, Tachi perguruan, serta memberi hormat, Tetapi nadanya sedingin esah, Saem Sumoai seorang cerdas. Mengerjakan sesuatu tentu sempurna. Aku kagum padamu. Tentulah kau sudah berhasil mendapatkan peta itu, bukan? Sahut si darah putih dingin, Ah, Suci terlalu menyanjung diriku, sungguh berat bagiku. Sungguh kecewa sekali, peta telaga darah itu sampai saat ini belum terdengar beritanya sama sekali. Darah baju merah tertawa melengking. Perlahan-lahan masuk ke dalam pondok, Ujarnya, ketika meninggalkan. Gunung, Toa Suci pesan wanti-wanti padaku. Selekas menemukankah supaya segera diajak pulang. Sudah tentu aku menurut saja perintah Ji Suci sahut si darah putih seraya mi lesat keluar. Tetapi secepat itu si darah baju merah kebutkan hutinnya dan menghadangnya. Ia tertawa. Tunggu dulu, aku masih perlu bicara denganmu. Eh, bukankah Suci mimet intahkan supaya aku lekas pulang? Mengapa sekarang merintangi lengking si darah baju putih? Darah merah tertawa melengking, perintah Toa Suci, supaya sumuai menyerahkan peta itu kepada aku. Kalau Toa Suci benar mim perhatikan diriku, tentu tak sampai hati menyuruh aku mencari jejak peta itu sahut darah putih. Darah merah tertawa pula, soal itu nanti saja boleh kau tegur pada Toa Suci yang penting sekarang ini. Mi menui perintah Toa Suci aku hendak menanyakan padamu, dimanakah sekarang peta itu? Darah putih menyahut, bukankah telah kukatakan tadi, bahwa peta itu tiada beritanya sama sekali. Si merah tertawa, jika benar peta itu belum diketemukan, aku sanggup mencari jejaknya. Tetapi bila peta itu sebenarnya sudah kau simpan, ah, sukarlah bajiku. Bukan saja sia-sia jerih payahku, pun sukar nanti ku beri jawaban kepada Toa Suci. Si darah putih menjawab tenang, maaf jika aku agak asar bicara. Jika memang Toa Suci begitu tak percaya padaku, aku sungguh kecewa sekali. Ah, tak perlu, kata darah merah, tetapi mana dia mau percaya pada keteranganku? Begitu aku pergi, kemungkinan dia segera datang. Kalau begitu, Ji Suci juga tidak percaya padaku serusi darah putih. Itu belum menjadi pemikiranku, kata si darah merah, tetapi apabila perintah Toa Suci itu tak kulaksanakan, dikhawatirkan Toa Suci akan marah. Karena itu terpaksa aku harus menyulitkan kau. Aku tak mengerti apa maksud Ji Suci serusi darah putih. Darah merah tertawa, itu mudah saja. Semua ikan cukup pintar. Masa kan tidak dapat memikirkan? Tetapi karena kau tak mau mengatakan, baiklah, biarkan aku yang mewakili kau. Yaitu, izinkan aku menggeledah badanmu. Tiba-tiba wajah si darah putih itu berubah mimbesi. Dua alisnya yang menyerupai bulan sabir tiba-tiba menjungkat ke atas. Apa? Suci hendak menggeledah aku? Ah, bukan begitu, buru-buru si darah merah menyusuli, maksudku hanya mi meriksa sekedarnya. Dan anggaplah aku hanya sebagai wakil menjalankan perintah Toa Suci saja. Diam-diam siulam heran. Bukankah peta itu jelas sudah berada pada si darah putih? Mengapa dia mi nyangkal? Hektometer, asal aku mi buka mulut mengatakan hal itu, kedua taci beradik itu tentu akan bentrok sendiri. Dan apabila mereka sampai bertempur, aku pun dapat mi loloskan diri dari sini diaem-diam siulam ini mang suatu rencana. Baru ia hendak mi buka mulut, tiba-tiba si darah putih keliaran matanya dan mi mandang kepadanya. Kemudian berkata pula pada je suci-nya, dalam lain-lain urusan, aku tidak berani mi bantah. Tetapi dalam hal ini, benar-benar aku sukar meluluskan. Tiba-tiba wajah si darah merah mi besi, serunya gram, jika sumo ai tidak meluluskan, bukan saja menyulitkan diriku terhadap Toa Suci nanti, pun sukar bagiku untuk mi percayaimu. Jika Ji Suci tidak percaya, aku pun tidak berbuat apa-apa. Tetapi kalau badanku hendak digeledah, maaf, aku keberatan. Kalau aku tetap akan menggelebdah darah baju merah menegas. Maaf, aku terpaksa tak dapat menurut sahut si putih. Bagus seru si darah baju merah, karena nyata kau tidak. Mi mandang mata pada orang yang kau sebut sebagai suci, maka janganlah persalahkan aku kalau bertindak mi lampaui batas kepadamu. Entah dengan gerak ilmu apa, tetapi begitu tubuh darah baju merah itu menggeliat, tahu-tahu ia sudah berada di muka darah baju putih dan terus ulurkan tangan min cengkeramnya. Harap jangan keras-keras, Ji Suci si darah baju putih pun balas menggurat jarinya ke lengan si merah. Ih, kau berani melawan bentak si darah baju merah. Wut, ia ayunkan kebutnya ke kepala sumoainya. Cepat-cepat si darah baju putih mi lesat ke samping dan mundur tiga langkah. Serunya, dengan mi mandang sesamai perguruan, aku akan mengalah sampai tiga kali. Marah sekali darah baju merah, kurang ajar, tak perlu kau mengalah sama sekali. Jika mampu ayo tandingilah aku. Cepat darah baju merah itu lancarkan tiga buah serangan dengan hutingnya. Setiap kebutan mengandung tenaga dalam yang hebat hingga timbulkan deru angin keras. Baju si Ula M turut berkibar-kibar. Si darah baju putih tak kurang lincahnya, bergeliatan menghindari ketiga serangan itu. Tapi hebatnya serangan si darah merah telah membuat si darah baju putih terdesak di pojok pondok. Terpaksa ia balas menyerang dengan tiga kali pukulan dan dua kali tendangan. Serangan balasan itu telah memperbaiki posisi si darah baju putih lagi. Si Ula M di hatinya ngeri melihat tingkah dua darah itu. Pikirnya, begitu ganas mereka berkelahi dengan sesama saudara seperguruan sendiri. Jika dengan lain orang, tentulah lebih ganas lagi. Tanda petik. Tiba-tiba ia dapat pikiran, kalau tak lekas loloskan diri sekarang, kapan lagi? Cepat ia mi nyelingap ke pintu pondok. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar tawa melengking, Hai, jangan buru-buru pergi dulu. Ucapan itu disusul dengan berkelebat si darah baju merah mi ngadang di pintu dan dengan jurus giyok taiwi ye au atau selendang ku malah melibat pinggang ia desak. Mundur si Ula M ke dalam pondok lagi. Setelah mi mundurkan si Ula M, darah baju merah itu berseru kepada si putih, Ah, kepandainmu pesat sekali, sumuai. Sungguh aku kagum. Tak heran kalau beberapa kali suhu mi muji kau di depan toa suci. Nyata-nyata sekarang ini aku sucimu tak dapat menghajarmu lagi. Ah, aku berterima kasih karena suci suka berlaku mulah kepadaku, si darah baju putih merendah diri. Habis bertempur dasyat, kedua taci beradik seperguruan itu sudah ramah kembali. Si Ula M tak habis herannya. Mi mandang ke arah si pemuda bisu yang masih terkapar di tanah, darah baju merah tertawa, Sumuai, apakah orang itu sudah mati? Telah ku tutup jalan darah tianting hiat. Kalau tak mati juga akan cacat sahut si baju putih. Alihkan pandangan ke arah si Ula M, darah baju merah itu bertanya, dan siapakah dia? Kau lebih baik kubunuh sekalian. Si putih bersangsi, ujarnya, dia bukan orang sini. Kepandainya tidak tinggi. Biarkan dia hidup, takkan mirintangi kita. Membunuhnya tiada berguna bagi kita. Ah, lebih baik lepaskan saja. Si merah tertawa, Ih, sejak kapan kau berubah begitu baik hati? Kau segan mim bunuhnya, biar aku saja yang mim bunuhnya wut. Kebut segera diarahkan ke arah si Ula M. Melihat kebut dari rambut kuda si darah merah tiba-tiba berubah seperti seikat jarum tajam-taja M, bukan kepalan kaget si Ula M. Cepat-cepat menghindar ke samping. Eh, kau bisa menghindar darah merah kerutkan sepasang alis dan maju mendekati. Sekali geliatkan tangan, hutim dikebutkan menurun. Si Ula M. berada di sudut pondok. Tiada jalan menghindar lagi. Satu-satunya jalan hanya menghindar ke kiri. Tetapi di situ menghadangsi darah baju putih yang ganas. Tetapi karena tiada jalan lain, apa boleh buat? Ia terpaksa menghindar ke kiri. Di luar dugaan, bukan saja darah putih itu tidak merintangi pun bahkan malah menyisih. Dengan sebuah gerak isyarat agar si Ula M. menyelingap ke sisi. Di balik wajahnya yang dingin, tersembulah sebuah senyum manis dan kata-kata yang ramah, apakah kau terluka dan tangan kirinya pun menyentuh kening si Ula M. dengan gerakan yang mesra sekali. Kemudian ia mengisar tubuh dan mengalingi di depan si Ula M. Darah merah sejak kecil menjadi teman sepermainan darah putih. Tetapi belum pernah ia melihat semua airnya itu. Bersenyum sedemikian manisnya. Darah merah tercengang, serunya, mengapa kau tersenyum? Siapakah pemuda itu? Tiba-tiba si darah putih berubah ramah sekali dan menjawab perlahan, terus terang aku katakan kepada suci, dia adalah, ia tak lanjutkan katanya. Pipinya merah jambu. Darah merah tertawa ngikik, mengapa tak kau katakan tadi-tadi? Hampir saja diaku lukai. Ah, sudah tentu aku sungkan mengatakan, si darah putih tertawa. Sumoai, biasanya kau alim seperti poset, Dewi, mengapa ternyata, ia merasa kelepasan omong dan hentikan kata-katanya. Dengan kemalu-maluan tersipu-sipu berkatalah darah putih, Ji Suci, ku minta janganlah kau mi memberitahukan hal ini kepada Toa Suci. Takut apa? Biarpun tahu, dia juga tak dapat berbuat apa-apa, sahut si darah merah. Tetapi mulut Toa Suci tajam sekali. Aku takuti dia tentu menertawakan aku kata darah putih. Darah baju merah tertawa, baik, aku berjanji takkan mi memberitahukan. Tetapi harap menyisih sebentar, aku ingin mi lihatnya. Eh, dia manusia biasa, apanya yang harus dilihat seru si baju putih. Hendak kulihat tampangnya, apakah dia benar-benar seorang yang mi punyai rejeki? Ah, gua ada asmara. Perlahan-lahan si merah menyisihkan tubuh sumoainya, masakan melihat sebentar saja, kau tak boleh. Apa kau khawatir ku rebut? Tidak, tetapi aku khawatir Ji Suci Miner tawakan si darah putih menyisih dua langkah ke samping. Si Ulaem benar-benar pusing mendengar kata-kata si darah baju putih. Ia terlongong-longong seperti patung. Ai, ternyata seorang tunas yang cemerlang, tiba-tiba si darah baju merah melengking tawa dan ulurkan tangannya hendak menceka el tangan si Ulaem. Pemuda itu mundur dua langkah. Semuaiku yang cantik jelita, telah jatuh hati padamu. Masakan aku sebagai sucinya, tak boleh mi lihatmu mana begitu? Kan? Biasanya sumuaiku itu dingin sekali, tukas si darah merah, untuk mi buatnya tertawa, sukar bukan kepalang. Sungguh luar biasa kau dapat merebut hatinya. Masakan aku hendak terbuat apa-apa kepada adik iparku, ia maju dan tiba-tiba menyambar lengan kanan si Ulaem. Karena cepat dan luar biasa sekali sambaran si darah baju merah, si Ulaem tak dapat menghindar. Seketika ia rasakan tangannya terjepit besi. Tulang-tulang serasa remuk dan hilanglah seluruh daya perlawanannya. Karena menahan sakit, keringat mengucur deras didahinya. Namun pemuda itu tak mau mengerang. Berhasil merinkus si pemuda, darah baju merah siapkan kebutan hutimnya dan baru berkata kepada darah baju putih, jika sumuai tetap tak mau menyerahkan peta pusaka itu, jangan menyesal kalau aku terpaksa mempersakiti kekasihmu. Tanda petik. Dengan penuh kasih mesra, darah baju putih memandang si Ulaem, serunya, jika Ji Suci tak percaya omonganku, aku pun tak dapat berbuat apa-apa. Sekalipun kau mimunuhnya, aku pun tak dapat mengadakan peta yang tak ada padaku. Si Ulaem besar sekali. Ia hendak mimbuka rahasia si darah baju putih. Tiba-tiba darah baju putih maju dua langkah dan berkata dengan nada tajam. Jika Ji Suci tetap hendak menyusahkannya, aku pun terpaksa akan menempurmu sampai mati. Darah baju merah terkesiap mendengar ancaman adik seperguruannya. Dengan ucapan itu darah baju putih secara halus menyatakan bahwa pemuda itu adalah kekasihnya. Sebagai saudara tunggal perguruan, kepandayan kita sama. Apa yang kau bisa, aku pun tentu bisa juga. Jika kita saling bunuh, tentu akan ada yang mati sahut si darah merah. Wajah si darah putih berubah, serunya dingin, ah, belum tentu. Aku pernah mempelajari ilmu Kui Chiu Mo Chiang, pukulan tangan iblis pagi. Apakah Suci hendak mencobanya? Darah baju merah mengerut sejenak lalu tertawa, kita toh tunggal seperguruan, mengapa harus bentrok sungguh? Tadi aku hanya bergurau saja, masakan sumoai menganggap sungguh-sungguh. Pada saat si darah baju putih mengisar tubuh, sekonyong-konyong si darah baju merah melesat keluar pondok. Loncat ke dalam air, ia gunakan ilmu kepandayan berjalan di atas air mi lintasi telaga. Diaem-diaem Siula M tak habis herannya. Mengapa si darah baju merah sebagai tachi seperguruan, takut kepada adiknya? Dan serentak ngerilah hati Siula M ketika mi bayangkan kemungkinan lebih lanjut. Ya, apabila darah baju putih itu sampai bertindak yang lebih ganas, ia tentu akan mati. Darah itu jelas menyimpan peta telaga darah. Satu-satunya orang yang mengetahui rahasia itu adalah dia. Jika darah itu membunuhnya untuk menghilangkan jejak, tak mungkin ia dapat melawan. Bagi Siula M, mati bukan soal. Tetapi yang dipikirkan ialah sumoainya yang masih ditawan si wanita aneh itu. Apabila ia tak berhasil membawakan obat, sumoainya tentu dibunuh oleh wanita itu. Tiba-tiba darah baju putih itu menghela nafas, mengapa kau tak lekas-lekas melarikan diri? Siula M berpaling ni mandangnya. Dilihatnya wajah darah itu rawan dan matanya mengembeng air mata. Budi dengan langit bedanya sekarang darah itu. Beberapa jenak yang lalu, merupakan seekor iblis yang ganas. Kini berubah seperti sekuntum bunga melati yang cantik suci. Tiba-tiba Siula M teringat akan pemuda gagu yang masih menggeletak di lantai. Serunya perlahan-lahan, dia gagu dan tuli, tak nanti dapat mengganggumu. Jika Nona suka bermurah hati, ampunilah dia habis berkata, ia terus hendak mi langkah. Tiba-tiba darah itu mi mentaknya, berhenti. Karena sudah menduga, tenang-tenang saja Siula M berhenti dan berseru, memang telah kuduga Nona tentu takkan melepaskan aku. Aku pun tak mampu mi lawanmu. Terserah kalau kau mau mi bunuhku. Jika aku sungguh-sungguh mau mi bunuhmu, sekalipun kau mi punyai nyawa rangkap sepuluh, tentu akan amblas juga. Sekarang, tiba-tiba darah itu hentikan kata-katanya dan merenung lama katanya pula, sekarang aku sendiri pun sudah terdesak dalam kedudukan berbahaya. Setiap saat jiwaku terancam maut. Apa Siula M terkejut? Darah itu tertawa-tawar, karena aku berani menentang saudara seperguruanku tadi, Hektometer, mereka tentu takkan berhenti sampai di sini saja. Mereka tentu akan minta pertanggung jawaban. Kemungkinan jiwamu. Apakah Nona benar-benar hendak menolong? Tiba-tiba Siula M berhenti karena mi liat dua gumpah asam imbumbung ke udara. Wajah darah putih itu pun berubah, ku suruh lekas pergi, mengapa kau masih mi bandel? Hektometer, kini terlambat, tak mungkin kau lolos lagi. Siula M seperti disadarkan, cepat-cepat ya mi beri hormat. Karena Nona tak bermaksud jelek kepadaku, sekarang aku hendak pergi. Goblok! Ji suci dan Nona toa suciku sudah bersatu pada datang. Tak mungkin kau lari. Siula M tertekun. Serunya, kalau begitu, aku tetap harus tinggal disini? Darah baju putih berdiam diri. Tiba-tiba ia mengangkat muka dan mi mandang Siula M dengan iba. Apabila menghadapi bahaya maut, kau pilih mati konyol atau mati secara perwira serunya. Siula M terbeliak min dengar pertanyaan itu, serunya heran, maaf, aku tak mengerti maksud Nona. Darah itu menghela nafas er ringan, ujarnya, baiklah, karena kau masih tak mengerti, akan ku jelaskan. Kedua saudara seperguruanku itu dengan susah payah mengejar aku, tujuannya ialah hendak mimburu peta telaga darah itu. Sudah jelaskah kau akan hal itu? Benar, aku sudah mengerti, sahut Siula M. Kau pun tentunya mengerti juga bahwa peta itu penting sekali dan menjadi rebutan orang persilatan. Jika peta itu sampai jatuh ke dalam tangan taci seperguruanku, dunia persilatan tentu hancur lebur. Ah, adanya tak ku serahkan peta itu kepadanya karena aku tak mau melihat dunia persilatan di landa banjir darah. Peta itu berada padaku. Kemungkinan kedua taci ku itu tentu akan menggeledah padaku. Kalau begitu lebih baik hancurkan saja peta bencana itu serintak Siula M. berseru. Terima kasih telah menonton!